KABAR BURUK Liga Slovakia pun langsung memberikan hukuman kepada mereka Dilansir dari beberapa sumber Respi menyatakan FK Senika tidak bisa bermain untuk kompetisi Liga Slovakia musim depan FK Senika tidak mendapatkan lisensi klub karena faktor dari krisis finansial yang belum terselesaikan Dan terkait nasib Egy Mola Fikri di FK Senika yang sempat diperbaharui sampai tahun 2023 Dinyatakan saat ini sudah putus kontrak Itu artinya Egy akan mencari klub baru untuk musim depan Sementara itu, Witan Sulaiman sudah dipastikan akan kembali ke Lesia Gedang Sebagaimana kita ketahui Witan masih menyisarkan kontrak durasi panjang di sana Lalu, kemana Egy Mola Fikri akan berlanjut? Sebelumnya, Egy Mola Fikri sempat dirumorkan akan bergambung dengan Newcastle United Hal tersebut terdengar kencang Sesaat sebelum dia memperbaharui kontraknya di FK Senika Akan tetapi sayangnya saat itu Egy memilih memperbaharui kontraknya Tetapi, seandainya musim depan bisa terlaksana dengan berpindah ke Newcastle United Ini tentu akan menjadi musim yang bagus untuknya Mengingat saat ini Egy sudah memiliki pengalaman bermain di Eropa lebih dari 3 tahun Itu artinya Egy bisa main di Liga Inggris Aturan Liga Inggris sebelumnya sempat mengatakan bahwa Pemain yang berumput di sana harus dari negara seratus besar lagi FIFA Tetapi ada aturan lain yang menyebutkan jika si pemain sudah 3 tahun bermain di Eropa Maka bisa bermain di Liga Inggris Saat ini, Newcastle United memang sedang gincar-gincarnya melakukan perombakan tim Setelah dibeli pengusaha baru Dan mereka pun sukses setidaknya bangkit di sisa kompetisi Liga Inggris musim ini Newcastle pun bertengkar di peringkat 11 Sesuatu yang tidak buruk juga Karena mereka memulai kompetisi yang buruk pada saat itu Nah, jika Egy bergabung dengan Newcastle Maka Egy bisa turut membantu tim ini bersaing lebih baik di musim depan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.